Alasan kenapa tidak dianjurkan memahar dengan uang hasil injaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam saudaraku Semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini semoga Anda tetap sehat Tetap patuh protokol kesehatan dan selalu waspada Nah, efek untuk pandemik ini itu memang sangat luar biasa Lebih-lebih ke aspek ekonomi Nah, di era pandemik ini itu banyak sekali calon klien kami yang ingin memahar Namun tidak punya biaya Dan ingin memahar dengan uang hasil pinjaman Ya, dulu saya itu sudah pernah membuat video tentang Ya, tidak saya anjurkan ya Memahar dengan uang hasil pinjaman Nah, lengkapnya itu silahkan Anda bisa tonton videonya Cari di kolom komentar Youtube Dengan kata kunci Jangan berhutang untuk memahar sarana spiritual Abah Rondoni Ya, karena masih saja ada yang bertanya Ya, maka akan saya bahas Untuk alasan kenapa tidak saya anjurkan untuk Anda memahar dengan uang hasil pinjaman Nah, alasan yang pertama itu adalah Energinya itu tidak akan maksimal Sedikit lama ya Jika dibandingkan dengan Anda memahar dengan hasil uang Anda sendiri Nah, misalkan jika Anda itu memahar dengan uang Anda sendiri Itu energinya itu bisa maksimal dalam waktu satu bulan Maka Anda yang memahar dengan uang hasil pinjaman Ya, mungkin butuh waktu kurang lebih satu setengah bulan Lalu alasan yang kedua itu adalah Jika yang Anda mahar itu adalah benda berkhodam Ya, maka hodam itu Anda akan bekerja sepenuh hati Sampai hutan Anda itu Yang untuk memahar itu tadi lunas terlebih dahulu Ya, jadi solusinya Ya, setelah Anda memahar untuk benda bertuah yang berkhodam Itu segera lunasi hutan Anda Ya, segera Anda lunasi hutan Anda Lalu untuk alasan yang ketiga itu adalah Ketika Anda memahar dengan uang hasil pinjaman Ya, maka ketika saya meritualkan Itu ada tambahan yang lumayan menyita waktu saya Ya, kalau untuk ini ya tidak berefek kepada Anda Tetapi lebih kepada saya untuk meritualkan Ya, biasanya untuk pemaharan dengan uang hasil pinjaman Ya, saya tunda satu hari setelah pemaharan untuk meritualkan Ya, agar bisa saya ritualkan lebih awal Agar tidak mengganggu ritual pemaharan yang lainnya Nah, terlepas dari itu semua Ya, sekalipun saya tidak menganjurkan ya Memahar dari uang hasil pinjaman Ya, itu bukan berarti saya melarang Anda Bukan, ya itu silahkan-silahkan saja Tidak apa-apa Monggo, silahkan terserah Anda Tapi ya itu tadi Konsekuensinya itu seperti itu Nah, yang penting setelah Anda memahar Ya, Anda segera cepat-cepat harus melunasi hutan Anda Agar efek-efek tadi itu segera teratasi Nah, mungkin saya rasa itu dulu Ya, bisa saya sampaikan Untuk berkaitan dengan Memahar benda bertuah hasil uang pinjaman Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua Nah, jika Anda yang mau ditanyakan Atau Anda ingin berkonsultasi Monggo, silahkan Anda bisa menghubungi saya Secara langsung Atau menghubungi sama Mas Adi Asisten saya Nah, untuk nomor kontaknya Sudah ada di deskripsi video ini Dan satu lagi Jika Anda belum subscribe channel ini Monggo, silahkan Klik subscribe, like, dan share Agar channel ini itu semakin berkembang Dan bisa membantu Permasalahan-permasalahan Anda Dan orang-orang di sekitar Anda semua Dan jangan lupa Klik loncengnya juga Agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini Nah, terima kasih Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Akhir kata Jika ada kebenaran Yang saya katakan Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Namun jika ada salah kata Saya pribadi mohon maaf Saya berhormduni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati